Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lor hari ini saya kedatangan paket yang sudah lama sih sebetulnya Paketnya sudah lama cuman baru saya unboxing punyanya Mas Irwan Sugito Irwan Sugito yang ada di Kabupaten Pacitan Jawa Timur ya Ini unitnya Ini pengiriman apa ini mas isinya Tidak tahu saya apa kemarin baru sempat saya buka Baru sempat saya unboxing untuk Mas Irwan Saya minta maaf juga karena baru sempat ya Saya lagi masih lumayan banyak pekerjaan jadi baru sempat saya hari ini ya Ini tertanggal kirim kemarin Sudah ada 2 minggu yang lalu kayak saya rasa ini Ini dari tanggal berapa disini ada keterangannya tidak Tanggal 6 Eh tanggal 1 bulan 6 Hampir sebulan mas bro mohon maaf ya untuk Mas Irwan Besok saya prioritaskan saya utamakan lagi ya Punya sampean sambil menunggu yang lain Oke terima kasih masih kita buka dulu ya Yang ini dulu habis itu yang yang gede ini dari 88 langsung ya paketannya Ini yang baru ada 2 di depan sini depan mata kita ada pengal juga sama Belum lagi ada yang di belakang Banyak mas bro jadi ya minta waktunya dan minta pengertiannya ya Aduh lumayan capek juga mas bro sebetulnya Tapi ya kita demi namanya tanggung jawab ya Kita harus ikhlas menjalannya Tidak boleh ngeluh tidak boleh sambat Kita buka dulu ya yang pertama ini isinya apa Karena setting kemarin dari untuk Mas Irwan Jadi dikirim senapan part tacticalnya dan aksesoris yang lain Oh tabung mas bro Ini tabung Oh saya rasa belum ada regulatornya Saya miskomunikasi untuk Mas Irwan Saya sudah belikan tab Apa regulator Sampean sudah beli regulator dan tabung Berarti kita miskomunikasi Aduh ya weh gak apa-apa Untuk yang lain aja nanti ya Untuk Mas Irwan saya rasa sampean belum ada regulator dan tabung Jadi saya belikan kemarin Saya indenkan makanya Saya agak sedikit lama Kalau tahu begini langsung di gas Waduh sepurane Mas Irwan Mohon maaf sebelumnya Mohon maaf sebelumnya Jadi saya besok gas ya Untuk unitnya ini regulator QB baru ya Belum dibuka Saya rasa ini masih baru Belum dilihat outputnya berapa Terus kita belum melihat susunan dispringnya Distone dan yang lain-lain Untuk tabungnya ini Tabung apa Inokom ya Inokom betul Inokom 048 liter 470 cc kayaknya ini Oke ya Ini tabungnya Kita lihat satu Terus Kita taruh mana Biar gak lecet Kita taruh sini dulu ya Nah di atasnya Karena punya orang Kita harus hati-hati ya Ngerokok mana Kita lihat satunya lagi Ini dari 88 langsung Gas 88 Untuk Mas Irwan Saya minta maaf juga ya Karena Baru sempat saya buka Kira punya sampah Belum ada tabung Dan breakkul Jadi saya pesankan Makanya punya sampah Pending Di belakang Kalau tahu begini ya Langsung gas Larasnya sudah siap Oke Kita buang ini dulu Sampahnya Tepikan dulu Ini pengenal Pour up Part tactical Ada magazine Ini magazine Yang Berapa rune Kita lihat ya Kalau magazine Berikut dengan stopper Stopper untuk Oh berarti yang NBL Ini pastinya Ini stopper untuk Yang 15 green E15 Apa yang 15 mili Magazine yang 15 mili Jadi magazinenya Ada yang seperti ini Seandainya Sampai Menggunakan Memis Apa memis Lagi Magazine yang 15 Saya menawasi Pasang stoppernya ini Pasang di belakangnya Nanti Ya Baru ini masuk Kedalam sana Cara memasangnya Ini begini Posisinya ya Ini masuk ke dalam Ini begini Paham ya Nanti disini ada Bautnya Penguncinya Ini yang 18 Magazine 18 Beda ya Tebal yang Yang 18 Kelihatan ya Lebih tebal yang ini Lembah gede ini Diproduksi untuk Mimis-mimis yang agak panjang Sejenis 20 grain Ke atas Sampai 25 grain pun Ini masih Masih bisa Normal ya Magazinenya Oke Kita Taruh dulu Ini chambernya Chamber kita buka dulu Bisa lihat Mineral Pokota Ya Wish Loss Wish Kita buka Ya Kita buka Untuk Biasanya Yang sering Ada kendala Disini Biasanya Mudah-mudahan Ini ada Kendala Jadi masih Kita bisa Penai Mudah-mudahan Kita lihat Di belah tengah Kota Rusak Tidak lecet Kok sambil Lalu Barangannya Lagi Hati-hati Bro Bumdu Nih Bumdu 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 Ini warna hitam Untuk Frame Warna hitam Wala Kita buka Pelan-pelan Mas Bro Punya orang Kita harus jaga Kita harus rawat Ya Tidak boleh Sembrono Tidak boleh Sembarangan Oke Ya Kita Aduh 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 Bumdu 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 ya kita lihat dulu untuk tektikalnya cek dulu biasanya disini kendor biasanya makanya kita harus pastikan dari baru kita unboxing biar sama-sama enak akan sama sedikit goyang sedikit goyang sama ya ini berfungsi cuma sedikit agak kocak ada goyang sedikit tidak masalah enggak parah enggak kaya yang pertama-tama untuk yang melipatnya begini kenceng kuat presisi tidak ada goyang goyang cuma hanya waktu dilipat tapi ini pun aman aman ya aman jadi saya katakan dari kendala ini tidak masalah untuk masalah kita buka lagi popor eh sorry bukan popor cember ya kita lihat biar sama-sama enak kita mas bro takutnya nanti kalau ada apa-apa disangkanya saya sama-sama nah ini yang bengal NBL 18 sudah ada plenum ya ini sudah gede yang itu aja sudah gede ditambah lagi plenum ditambah lagi untuk eh apa namanya ada telarasnya ya ada telaras yang belah Hai kelihatan di sini ada penguncinya dua cember belah di sini ada telarasnya kita buka ya kita buka dulu atau kita coba untuk yang magasinnya caranya supaya sampean lebih tahu dan lebih mungkin paham mana tadinya Oh ini loh ah ini di sini ya tepatnya di sini kita buka kita pasang langsung Oh bautnya enggak ada mas bro wadah sorry di dalam sekalinya bautnya ada buka dulu selasinya berarti tinggal beli pasang rekl laras ini ya punya mas Irwan Aduh kok agak susah ini barang roperawan ini memang ini bekas lem ya isolasi kita pasang dulu kita pasang dulu ya biar kelihatan keren tempatnya mohon maaf ya sempit dan juga berhamburan ya karena kalau sudah kita kerja memang HP saya jarang saya pegang atau jarang saya pantau kecuali kalau pas lagi istirahat setengah hari makan ataupun malam biasanya baru saya respon kalau untuk waktu siang begini kita kerjakan fokuskan untuk unit tampilannya begini Mas Bro ya tampilannya terus kita lihat sama-sama untuk cara pemasangan di magasin MBL MBL nya kita lepaskan yang kuncinnya kita buka dulu kita lepas untuk stopper kita lepas begini ya kita lepas kita pasang stoppernya ini ataupun magasinnya untuk adapter magasin kita pasang nah kita pasang demikian memang kelihatan tidak muncul ya karena dia agak lebar lebar dari depannya ini lebar dari depannya ini karena tujuannya untuk nge-press ke apa bikin biar ininya begininya press ya begini dia magasin saya yang 15 run yang ini contoh begini untuk contoh saja ya kita pasang untuk contoh untuk teman-teman yang belum tahu nah dia begini ya tuh sorry ya paham ini tinggal pemasangnya mudah dan gampang sama presisi sudah PNP ya terus tinggal sama kenceng ini yang adapternya pakai kunci L nya pakai kunci M3 tempat juga demikian mudah dan simpel oke ini kenceng kurang kenceng tinggal mencangi lagi pasang yang magasin 15 run atau magasin yang di pasaran begini oke ya terus kalau seandainya kita menggunakan magasin yang 18 mili kita buka dulu stoppernya ya kita buka kita lepas kita taruh kita pasang lagi yang bawaan atau yang stainless posisi rata terus kita kencengin secukupnya jangan terlalu kenceng juga takutnya nanti bautnya doll yang rentan doll kepalanya ini kepala kunci L nya yang di dalam yang di baut ini yang sering doll makanya cukup secukupnya aja setelah itu baru saya memasukkan ini magasin look and play ya masuk oke paham ya terus kita coba lihat kita lihat lagi untuk apa namanya ini camber belah nya adapter belah ataupun adapter laras belah nya kita lihat ya kita buka ini caranya gampang dan mudah tinggal kendorin setelah itu kendorin sampai bener-bener kendor pastikan kendor setelah itu sampai menarik si lever nya terus ini diangkat ke atas waw belum lepas ada ada sil nya jatuh perhatikan sil ini jangan sama hilang ya sini jangan sama hilang kalau hilang kalau hilang nggak anginnya bocor ke atas ya pastinya nah kita lihat gede mas bro gede banget lubangnya ini untuk main jeling aja lebih-lebih kalau untuk saya pribadi lebih dari cukup gede banget ya terus coba kita ukur dulu ya ini berapa lubang berapa ukuran bautnya ukuran lubang transfernya gede banget masalahnya kok 7 mas bro 7 mili gede banget ini mas bro standarnya biasanya dari 8 8 6 6 setengah 6 ini 7 wah ngeri mas bro luar biasa inovasinya lama-lama enggak tertandingi lama untuk saya pribadi ya keren jangan khawatir kalau ada apa nanti takut bocor enggak akan bocor asal sinnya zaman tidak lecet tidak rusak dan tidak hilang terpasang di posisi yang pertama saya rasa enggak ada masalah ya nah untuk pengguna nbl ataupun bengal new yang adapternya lepas seperti ini tidak perlu larasnya tidak perlu dibikinkan lubang transfer lagi ya karena disini sudah ada lubang transfernya tinggal masukkan aja plug and ply nanti zaman kuat sedikit untuk baret and seal yang ada di dalam sini nanti ya ya jadi laras masuk ke dalam sini itu pnp ini od14 saya rasa tetap tepat od14 juga ini dipakai jadi nanti laras masuk plug and ply disini ya lubang transfernya sudah berbentuk oval ya tidak terlalu kelihatan sih di kamera hitam masalahnya warnanya ini mas bro seandainya silver dia tetap kelihatan nah ini ada sedikit kurang halus ya nanti kita betulin kita haluskan lagi di dalamnya ini ini pohonnya kelihatan ya mungkin pokok gas baur pokok gas purpuran dan belum di finish sudah aman ya selebihnya aman oke kita pasang lagi ya kita pasang kembali seperti semula jangan lupa kunci pasang dulu kita pasang lagi jadi demikian kunci L kuncinya juga harus bersamaan ya mas bro bareng deh ya kedalaman sama biar tidak rusak tidak dual bautnya ya jadi masuknya harus sama-sama kebanyakan orang-orang yang kalau ngencenginnya itu terlalu berlebihan jadi bautnya pada dual nah ini demikian saya nggak perlu buka ininya ya karena saya rasa sama seperti umum cuma bedanya disini lagi dan asar mas bro di tempat saya nah ini ya begini ini saya pastikan tanyakan dulu sama mas Irwan ya dia mau pakai apa namanya langsung plenum dipasang atau tidak di PNP juga mas bro BNP BNP block and ply pasang sini ya nanti kita luat lihat dulu nanti kalau kurang-kurang sedikit ya saya bubut kalau posisinya kurang V tepat jadi harus nanti saya bubut salah satunya ya entah disana atau yang disini saya bubut ataupun regulatornya nanti ya jadi biar posisinya dia begini nanti V ya pengisiannya ikan renggang nanti saya lihat dulu mana yang harus saya bubut dikurangin untuk supaya ini nya duduk duduk V kalau kita kencengin dia begini posisinya akan kurang enak dipandang ya paham ya terus apalagi mas bro tinggal masang laras saya mengecek outputnya oke terima kasih ya karena waktunya sudah menunjukkan waktu isat asar jadi kita harus ingat kepada yang kuasa harus sholat dan menghadap bersama yang diatas laporan untuk teman-teman saya minta waktunya ya seperti hal yang seperti biasa yang saya sampaikan dengan saya minta waktu dan pengertiannya karena tangan saya cuma hanya dua badan satu jadi saya ngerjakan unit juga harus maksimal enggak mau saya ada kendala enggak mau ada komplainan jadi tetep saya berikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya oke ya terima kasih sudah selalu mantau sudah mempercayakan unitnya pada kristanto senyum percinci lebih dan kurangnya saya minta maaf kalau ada tutur kata yang enggak berkenan dan kurang sopan kepada teman-teman semuanya ya dan minta maaf juga tempatnya berhamburan seperti kandang ayam kandang pitik kandang kucing oke masih terima kasih kita berjumpa lagi di lain waktu di esok harinya supaya kita dengan tampilnya yang lebih berbeda lagi yang lebih berbeda lagi oke terima kasih selamat sore masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh